Nah ini pertama kali kita rekaman di Jogja Kelebihan di mobil ini adalah Bannya ini 4 cc tahun 2021 Jadi udah bener-bener developed by Honda Mesinnya semua cermat empuk ya Ini masih empuk banget Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino Dan hari ini kita di Jogja, jadi termasuk Jogja Series Kemarin kita sempat muter di Jakarta Semarang, Solo, Bali Nah ini pertama kali kita rekaman di Jogja Thank you buat pemilik mobilnya yang udah percayain Untuk kita rekam Penasaran dengan detailnya seperti apa CR-V turbo ini Ikuti terus video ini, sampai habis Oke ini adalah Honda CR-V turbo Yang tipe non-prestige ya Jadi dia yang middle trim Jadi tengah, yang bawah itu agak jarang Yang prestige juga cukup laku Yang ini juga cukup favorit Jadi ini tipe yang tengah-tengah Dia non-prestige Nah dia ini Enica 2017 Tapi pemakaian di 2018 Jadi persis seperti Kalau udah nonton di vlog Koko ya Ada yang persis Koko pakai mobil pribadi Seperti ini persis Tipenya tahunnya Cuman beda di warnanya Ini warnanya hitam Kalau punya Koko putih Nah satu kelebihan di mobil ini adalah Bannya ini 4 sisi tahun 2021 Jadi udah diganti baru semua Nggak ada PR Tinggal pakai Dan bener-bener Nanti kita akan coba Tapi aku sudah coba segilas itu Kita coba setir Kaki-kaki dan mesin Semuanya full Tidak ada PR sama sekali Nah Buat yang mau tetap jual di Koko mobil yang lainnya itu Punya syarat kayak gini ya Kalau bisa nggak ada PRnya Jadi kita pengen jual barangnya Yang berkualitas Untuk para customer itu Nggak perlu Ada PR Atau harus bener-benerin lagi Segala macam Yang bisa langsung dipakai Jadi harga yang bisa kalian dapetin Juga bagus sebagai pemilik mobil Oke kita masuk ke interior ya Jadi interiornya Kalau yang CR-V generasi 5 ini Dia kombinasi full black Ada sedikit wood panel Untuk aura kemewahan Dan ada beberapa Trim yang agak silver gitu ya Jadi ini plastik Tapi di cat silver Tapi mayoritas Kita bisa bilang bahwa Dia menekankan kesan Sporty, elegan Jadi warnanya hitam Jokulit Kemudian Nah kalau yang prestis Ini sudah elektrik Di passenger side Kalau yang disini Dia masih manual Tapi yang driver Jangan khawatir Dia sudah full elektrik Kemudian kita ngomongin Kondisinya ya Untuk spesifik Di unit ini Kondisinya soft touch Semua tidak ada yang Barat dan sobek Disetir juga Tidak ada yang sobek Semua kulitnya masih oke Di bagian sini juga Semua masih oke Wajar pemakaian banget Dan tidak ada Barat-barat di door trim Karena kalau sudah Barat di door trim Atau di kulit Atau sobek itu Sulit banget ya Benerinya dan mahal Dan kalau kalian keluar biaya Belum tentu bisa Kembalikan seperti Aslinya Kita lanjut ke belakang Nah di belakang ini Salah satu yang berbeda Dari Prestige itu Adalah disini Ada panoramik Kalau disebelah sini Dia atapnya Pakai full fabric Jadi full fabric Tapi lampu interiornya Ini sudah full LED Tetap sudah full LED Dan Kuko mohon maaf Kalau ini kita agak gelap Shootingnya Ini sudah jam setengah 6 Jadi kita lanjut ke belakang Tapi yang pasti Kalau untuk bagian luar Mungkin interior agak gelap Karena nuansa hitam Tapi kalau bagian luar Kita bisa kelihatan Semua warna hitamnya Bodinya Semua panel Termasuk aksesoris-aksesoris Yang mau beli ini Kondisinya benar-benar terawat Dan bagus banget Nah sebelum kita coba jalan Kuko pengen tunjukin Bagian ruang mesin dulu Kita cek Bagian ruang mesin ya Kita cek Nah si RV Turbo ini terkenal Karena dia pakai turbo ya Jadi waktu itu cukup Revolutioner di kelas ini Kenapa? Karena waktu itu diesel Yang turbo-turbo itu Kan agilaris banget ya Pajero, Fortuner, VR, Z Nah kemudian Honda mengeluarkan Di kelas ini pertama kali Pakai bensin Tapi yang sudah pakai turbo Jadi ini mesinnya 1500 cc Nah waktu itu disusul oleh Huling Almas Sama-sama pakai turbo Cuman orang masih gak percaya Karena Dia cenderung Karena brandnya ya Tapi kalau ini Sudah benar-benar Developed by Honda Mesinnya semua Termasuk Turbonya Dia pakai Mitsubishi TD-03 Jadi cukup reliable Turbo yang sudah terkenal Dari lama banget Cuman disesuaikan Untuk pemakaian mesin Cc kecil Nah dia basic mesinnya ini L15 Dia kodenya yang B7 Jadi kalau B7 itu Sudah ada turbonya Dan basic mesin yang sama Ini dipakai di Civic Turbo Yang hatchback maupun sedan Di CR-V ini Dan juga Accord Yang mulai tahun 2018 Yang terakhir gitu ya Yang terbaru deh Pokoknya Nah karena mesin ini Punya kelebihan Apa dia Punya torsi yang cenderung Lebih bagus di putaran bawah Dibanding V-TEC Yang gak pakai turbo Pertama Kedua Pastinya konsumsi Bahan bakar Kalau di CR-V 4 generasi sebelumnya itu Dalam kota Paling 1 banding 7 Paling ngirit 1 banding 8 Kalau yang ini Kita gak usah ngirit Udah 1 banding 9 9,5 Bahkan kalau kita ngirit Gampang banget Dapat 1 banding 10 Di dalam kota Karena Apa yang beda juga Selain mesin turbo Dia dipadukan dengan Transmisi CVT Jadi jauh lebih efisien Kalau yang sebelum-sebelumnya Pakai 5 speed auto Itu sedikit Rasionya panjang banget Karena disetting untuk Jalan tol di Amerika Dan dibawa ke Indonesia Sedikit Rasionya panjang Agak boros mesinnya Oke Itu sih seputar Di ruang mesin Dan kondisi ruang mesinnya Semua bagus banget Udah lolos Dari pengecekan kita Sekarang waktunya Kita tinggal Tes jalan CR-V turbo ini Let's go Oke CR-V turbo Ini kita kan hari ini Di Jogja series Jadi Tadi sempat nyobain Brio Sekarang nyobain CR-V turbo Kemarin Waktu kita Mampir ke Solo Dapat CR-V turbo Waktu kita Ke Semarang Dapat CR-V turbo Sekarang di Jogja Dapat CR-V turbo Berarti ini kesimpulan Orang Jawa Tengah Suka CR-V ini ya Berarti ya Selalu dapet CR-V loh Tanpa kita request Kita cuman Minta tolong Siapa yang mau Titip jual Dapet CR-V terus Nah Ngomong-ngomong Kilometernya Dia 87.000 Alias Kalau untuk pemakaian 2018 awal Dia ini 5 tahun Pemakaian Setahun sekitar 17.000 Berarti Setahun sekitar 17.000 Kalau kita kali 5 Kan 85 Sekitar 17.000 Lebih dikit ya Kalau kita bilang Banyak juga enggak Karena SUV Yang namanya CR-V Kita pakai Di dalam kota Juga masih nyaman ya Jadi Bukan Kalau kita biasanya Jual rata-rata Sedan yang Jerman Atau SUV Jerman Kan Pemakaian 10.000 Ke bawah Pertahun Jadi Sangat wajar 17.000 Dan ini semua Masih bersih ya Jadi bunyi-bunyi kaki Semua Sampai interior Kemudian Matic dan mesinnya Juga Sekilas Kita masih jalan pelan Kita coba Semuanya Normal Ya Nah Ini kita mau coba Di jalan yang sedikit Lebih Gede Lebih lebar Supaya aman Kita bisa coba Sedikit Mesin dan remnya Seperti apa Nah CR-V ini juga Dilengkapi nih ya Stirnya bisa Tilt and telescopic Jadi kita bisa setting Sesuai Keinginan kita Eco mode-nya Coba kita Matikan dulu Sehat ya Ini by the way Persis seperti CR-V Koko yang pribadi ya Kita pakai pribadi itu Sama Enica 2017 Tahunnya 2018 Cuman ini warnanya hitam Dan ternyata sampai 88 ribu pun Kalau dirawat dengan sehat Ini pasti unit dirawat dengan sehat ya Karena Kerasa dari mesin Kaki-kaki Matic semua Masih sama seperti Punya Koko yang masih 30 ribu Berarti Perawatannya bagus Karena kalau mobil gak dirawat Kilimanjata rendah pun Kadang ada aja yang rusak Enak ya Ini berarti Untuk SUV yang Kehitung model terbaru Mesinnya udah turbo Saingannya CX-5 Saingannya X-Trail Dan sekarang Udah dibuka Di bawah 400 juta Berapa pasnya Cek aja di kolom beskripsi Termasuk Nyaman dan Gak mahal ya Di bawah 400 juta Karena kalau hari ini Kita mau beli HR-V Bahkan yang tipe Special Edition pun Itu udah Di atas 400 juta Katanya mesinnya Malah lebih boyo Dibanding HR-V 1500 Yang lama Karena Bobotnya makin berat Mendekati 1,4 ton 1,3 ton lebih Gitu Sedangkan ini Kita dapat turbo Nyaman Koko jamin Lebih nyaman ini ya Dibanding HR-V Karena udah beda kasta Kemudian kita dapat Prestige juga Naiknya CR-V Bukan HR-V Dan model yang Masih terbaru Meskipun yang baru Ada yang facelift Tapi tetep Generasi sama Mesin sama Kenyamanan sama Interiornya sama-sama lega Gitu Empuk ya Ini masih empuk banget Jadi Emang Enak CR-V generasi kelima Itu punya kelebihan Dia nyaman Jadi kalau Nissan X-Trail Dari generasi pertama Kedua Sampai T32 Itu Sudah terkenal Nyaman Kalau CR-V Baru di generasi 5 ini Terkenal Dia mulai Nyaman Bantingannya Bener-bener empuk Tidak gelodakan Seperti CR-V generasi 4 Jangan lupa Buat subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Di channel Koko Mobil Di Instagram Kita juga ada Di tiktok Koko.Mobil Kalau di Youtube Kita Koko Mobil Kita upload 5 kali Per minggu Jadi hampir setiap hari Kita usahakan Untuk menghibur sobat Dan buat yang mau tanya CR-V ini Langsung aja Hubungi nomor di bawah Mau tanya mobil lain Juga bisa Mau titip jual mobil lain Juga bisa Karena Seperti memiliki CR-V Turbo 2018 ini Bener-bener Tanpa biaya 0 rupiah Kita foto, video, iklankan Editkan semua Ditanggung oleh tim Koko Mobil Jadi full gratis Nanti kalau laku Cukup bantu-bantu aja Kasih tim kita Komisi Biar kita bisa running Terus Menghibur para sobat Di channel Youtube, Instagram Dan juga Koko Mobil Itu aja CR-V Turbo Warnanya hitam Kondisi benar-benar mulus 88.000 km Berarti setahun 17.000 km Normal banget Warna hitam Non-prestige Harga dibuka di bawah 400 Cek aja di kolom deskripsi Pasnya berapa Pajaknya berapa Segala macem Semua udah kita Cantumin di bawah See you next time Di mobil berikutnya Bye Bye